Intro Baik, pertanyaan dari Umur Raffi di Jawa Timur Mengapa ada orang yang sulit menangis ketika berdoa? Sebetulnya, yang harus kita pahami masalah menangis Menangis yang sebenarnya itu tidak bisa dibuat-buat Dia adalah satu gerakan tersendiri dari hati seseorang Sehingga kemudian mengucurkan air mata Jadi tangisan yang sebenarnya tidak bisa dibuat-buat Tapi tangisan yang dibuat-buat itu drama namanya Kadang-kadang ada orang yang bisa menangis Tapi dibuat oleh dia Sedangkan tangisan yang betul-betul karena Allah Ketika seorang berdoa, ketika seorang sujud, ketika seorang merenungkan kehidupannya, masa lalunya Dan ketika dia merenungkan tentang apa selanjutnya dari kehidupannya Dia berharap kepada Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya Maka disitu insyaallah akan mengucurkan air mata Oleh karena itu, saya katakan, bagaimana ditanyakan tadi Bahwa mengapa ada orang yang sulit menangis ketika dia berdoa? Bisa jadi dia tidak paham apa yang dia minta? Atau dia tidak husu dalam doanya Dan memang tidak mesti seorang setiap kali doa dia harus menangis Tidak Tapi kadang-kadang memang demikian Ada orang yang menangis Ada saatnya dia itu dengan tiba-tiba Dia dikose oleh Ya ini perasaannya Mengingat masa lalunya Atau mengingat rahmat Allah Mengingat karunia Allah Mengingat nikmat Allah Maka ini bisa menjadikan Ya dia itu menangis Maka menangis itu Sesuatu yang Khususnya kita dalam beribadah pada Allah Dan berdoa pada Allah Tidak bisa dibuat-buat Tapi dia datang dengan sendirinya Dan untuk bisa seorang itu Menangis dalam doanya Ya walaupun tidak harus dia menangis Di antara adalah dengan Dia betul-betul husu dalam doanya Kemudian dia mengetahui Apa yang diminta yang kepada Allah Kita kadang-kadang menangis itu Kalau sudah punya masalah Kalau kita menghadapi masalah Masalah yang besar Ya Kemudian berdoa pada Allah Baru kemudian Keluar air mata kita Itu pun tangisannya karena masalah Ya Bukan karena Allah Tapi karena masalah yang kita hadapi Ya Dan kita minta pada Allah Ya Sehingga kemudian Air mata itu Mengalir Jadi ada saatnya seorang Dia menangis Ketika dia berdoa pada Allah Ta'ala dengan Khushu Memahami apa yang dimintanya Ya Kemudian dia betul-betul berharap pada Allah Karena Allah Zat yang maha pemberi Zat yang memberikan jalan keluar Kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala Nah biasanya demikian Ketika kita punya masalah, problem Kita ingin minta kepada Allah Jalan keluar Maka di saat itu biasanya Air mata menangis Tidak ada masalah, boleh-boleh saja Tidak ada larangan Cuma kalau seorang mengatakan dia Berupaya setiap kali berdoa Dia menangis, itu pun juga tidak ada dasarnya Jadi nangis itu Biarlah dia dengan alami Dengan alami Sehingga betul-betul Lebih khusyuk Dan lebih kepada Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam